Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang pertama ini diperingati Kak Nekarum Bahasim As'ari yukhudhu minkalam ulama al-ati zikruhu jadi ini diambil peringatan pepiling yang pertama ini diambil dari dawuh-dawuh ulama yang nanti akan akan dituturkan anal maulid al-ladi yastahibuhu al-a'imah huwa ijdimahun nasih wakiro atumah tayasara minal quran wariwayatil ahbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tata cara bagaimana kita bisa melakukan acara maulid nabi yang hukum sangkode ini maulid nabi menikah ini disunah saking piro-piro imam jadi para imam mensunahkan melakukan maulid nabi ini yang pertama ikhtimahun nasih kumpulnya kumpulnya menungsa jadi panjang ini akan kumpul yang namun kumpul bareng bapak-bapak kumpul yang satu majelis ini termasuk kumpulnya menungsa kabeh kanggun jalak maulid kanjeng nabi terus diisi apa sakwisi kumpul sakwisi kumpul diisi bacaan bacaan al-quran diisi bacaan bacaan hadis utawa riwayat sing hubungan karuh kanjeng nabi muhammad lariwayat riwayat yang berhubungan dengan nabi muhammad mulai dari kehamilannya nabi nabi berada di dalam perut ibunya siti aminah ikut diceritakan sampai dengan kelahirannya nabi sampai cerita-cerita irhas irhas keistimewaan keistimewaan nabi muhammad sebelum diangkat sebagai nabi kanjeng nabi itu melakukan dinaung karuh karuh awan kanjeng nabi melakukan wet itu sujud tunduk penghormatan dan diangkat dari nabi nabi keistimewaan 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 ikut jenengi irhas summa yudha ulahum to'amun yakkulu nahu wayan syarifun sa'wese menung so'ikupau podok kumpul kumpul dipublikasikan akan dibacakan maulid ganjeng nabi muhammad terus podok bondong bondong kumpul diisi kelawan bacaan bacaan kur'an bacaan bacaan hadis riwayat yang berhubungan dengan nabi mulai dalam kandungan sampai kelahiran ganjeng nabi turna dihadirkan makanan jadi umpamanya kok lo kok sitik-sitik kok ada panganan lagi termasuk sunah kanggo ngelakoni maulid nabi yang panganan panganan mau itu dipangan bareng-bareng se'wese dipangan bareng-bareng rampung bubar bareng bareng-bareng jadi bubare bareng tekone bareng mangan ajang mangan bareng wainzadu ala zalika durbad dufu ma'amro atil adab falab baksa zalika la umpamanya kok kabeh jama'ah mau kepingin nambai publikasi ngumpul lagi wong wes dibacakan sepenggal sepenggal ayat quran riwayat riwayat hadis wes terus songkodini minuman makanan nyamihan itu wes di siap pagi kok kepingin nambai apa yang ditambai wainzadu aladhalika durbad dufu durbad dufu itu nabuh terbang acaranya kok ditambai kumpul wes kumpul ada panganan yang ada panganan ditambah nganggu nabuh terbang bentambah semangat bentambah wirah tambah oleh cinta karena kanjeng nabi itu falabaksa orang dihukum haram ini tapi syaratnya apa ma'am murah atil adab caranya nabuh 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 adab jokaruh njugit njugit apa nang masjid jadi nabuh kumpul adab semakin semangat semakin ditabuh rusak hukumannya jadi semakin semangat ditabuh diakih hukum ini butuh tambahan rupa nabuh terbang ini orang tambahan rupa nabuh terbang ya orang apa apa yang penting ngumpul lagi menung saudari siji kumpul ngeraya lagi kelahirannya kanjeng nabi muhammad fakat kola asyih sihab buddin abu muhammad abdu rahman bin ismail al ma'ruf bi abis samaha jadi sihab buddin dawuh sihab buddin abu muhammad abdillah ini terkenal arane abis samaha dawuh di dalam kitab sing kitab maudi arane al ba is fi ingkaril bidak wal hawadis jadi seh abis sammah ikin dueni kitab arane al ba is fi ingkaril bidak wal hawadis ikin dawuh hake keterangan yang ahsan, ada keterangan yang bagus tindak lampah yang bagus mulai ada yang zaman di Sheikh Syihabudin itu diterangkan ke dalam kitab ada negara, ada kota ada kota yang diharapnya kota Irbil kota Irbil ini setiap tahun setiap tahun yang menyocok kelahiran kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan beramal sesuatu perkara apa yang dilakukan? minas sodakot wal ma'ruf wa'idha rizi nati wa surur yang pertama setiap kelahiran kanjeng Nabi dan kota kota Irbil itu dilakukan sodakot ya Alhamdulillah dengan banjar Dawa ini pas nalikannya Robiul Awal ngada'a ke maulid Nabi sekalian infak sodakot fukoro masakin karena anak ya anak yatim didukung karena lazisnu didukung karena lazisnu bareng ini berarti si jiwis nyocoki karo dawe seh siha buddin ini termasuk perayaan maulid Nabi sing api apa yang pindu ini wal ma'ruf kebagusan kebagusan lewat apa kebagusan ada pengajian ngundang mubalew ini ngundang mubalew apa orang maulid Nabi ngundang ya berarti memenuhi persyaratan ke keluru terus nampak ke kebahagiaan kebahagiaan bunga-bunga kebahagiaan kebahagiaan sampai diada acara maulid Nabi sing maunya omah-omah urung podo dicat podo dicat sing maunya nganggune kaos nganggune kaos teko podo nganggu kelambi jadi nganggu pebahagiaan nampak bunga-bunga karena memperingati kelahirannya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'inna dhalika ma'amafihi minal ihsan ilal fuqora mus'irun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ladawi saya sihabudin mauna po nangkota irbil setiap tahun pas lahirannya bulan kelahirannya kanjing Nabi diadakno sodako diadakno perkara sing ma'ruf sampai diadakno penggawaan sing ihsan penggawaan sing bagus sing ditujuk no karu fuqora dikumpul no didatan di nang satu desa sing wong fuqora ono piro sing wong masakin ono piro sing yatim piyatu ono piro didatakabeh tujuannya kan gua apa kau berbuat baik karu wong wong fakir mau karena nuduh hake awah isaroh nuduh hake kelawan cintana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merko kanjing Nabi cinta karu wong fuqora masakin watak dimihi wajalah latihi fikol bifa ilihi karuna nalikane keono wong aweh sosial ngaweh karu wong fuqora masakin awah dewi bumbong seneng duwi niatan kepingin ngilangake kefakirane wong mau karuna kanjing Nabi seneng karu wong fakir seneng karu wong miskin awah dewi sing dati umati kanjing Nabi tanggum mulia ake kanjing Nabi melu melu tindak lambai kanjing Nabi akhirnya awah awah karu wong fuqora awah karu wong masakin wa syukrillahi ta'ala ala maman nabihi min ijadir rasulihi alladhi arsalahu rahmatan lil'alamina sallallahu alaihi wasallama wa ala jami'il mursalin nah dirayakna dino kelahirane kanjing Nabi kelawan santunan anak yatim piyatu kelawan santunan fuqora masakin kelawan diadakna pengajian-pengajian kanggu amar makruf sampe nunju ake bunga-bunga kegembiraan iki wujud syukur maring gusti Allah kerana gusti Allah waispareng ake mujuti kanjing Nabi Muhammad diutus maring sekabiane alam kanggu rahmatan lil'alamin jadi gusti Allah ngutus karu kanjing Nabi iku rak kanggu nyengsara ake tapi kanggu rahmat kanggu walas asih maring wongsa alam kabeh jadi umpamanya keona masyarakat kabeh ngadakna maulid Nabi iki hukum sunnah kerana pak siji sodakoh memang diperintahna kanjing Nabi moco Qur'an ya diperintahnya moco hadis, moco riwayat-riwayat yang hubungannya karu wong-wong soleh iku ya diperintahna sampe berbuat baik iku ya diperintahna jadi rangkaian acaranya mulai awal sampe tekan akhir iki kabeh ngudu hake manut maring kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah akhirnya apa? akhirnya oleh kesunahan kabeh oleh ganjaran kabeh tanda syukur bunga gusti Allah ta'ala ngutus kanjing Nabi Muhammad wa kanna awalaman fa'ala dhalika bil mausil asyikh Umar bin Muhammad al-Mula lah yang pertama yang kelakoni sinden yang pertama yang kelakoni maulidin Nabi iku Syekh Umar bin Muhammad al-Mula ahadus solehina al-mashhurin termasuk Syekh Umar ini termasuk salah si jini saking piro piro wong soleh nah awak diwiki kan dikongkan manut maring wong soleh nah dikane kalau wong soleh iku ngelakoni sesuatu amalan iku dikongkan dicontoh wabihi iqtada fi dhalika sahibu Irbil wa wairuhu rahimahullah ta'ala sa'wisi Syekh Umar bin Muhammad al-Mula iku ngelakoni merayake maulidin kanjing Nabi Muhammad akhirnya ditiru ditiru karena penduduknya kota Irbil penduduk kota Irbil ngelakoni maulid-maulid-maulid diisi ngangguh bacaan Quran diisi ngangguh bacaan riwayat diisi ngangguh sodakoh ngangguh infak ngangguh kegembiraan-kegembiraan bahkan melebar-melebar orang mong ngangg kota Irbil sampai tekan pejajahan-pejajahan nuju Maring Endo Indonesia lebih acarane benang Indonesia iki tetep bisa ngrayaake maulidin kanjing Nabi orang mong ngang dino kelahirane kanjing Nabi rame ne ben podo isi ne ben podo rangkaian acarane ben podo jadi ben orang ngususake nangne wulan landino kelahirane kanjing Nabi kanjing Nabi itu nalikane ada informasi dibacakan maulidin Nabi rosa bungae iku kaya dene nekane wulan mulut sodakoy kaya dene pas lahirane kanjing Nabi berbuat baike kaya pas nalikane lahire kanjing-kanjing Nabi jadi setiap ada momen diwacak na maulidin Nabi rosa kegembiraan riroh pepaes nganggu wangi-wangi iku kudu luweh semangat maneh wakola'a Syekh Yusuf bin Ismail an Nabhanir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-musamabi Anwaril Muhammadiyah jadi Syekh Yusuf iku dawuh ono nang sa'anjeruni kitab sing di arani kitab Anwaril Muhammadiyah dawe wawulida sallallahu alaihi wasallam fi makkah fi darillati kanatli Muhammad bin Yusuf wa aradu'atu sallallahu alaihi wasallam suwaibah ati kutu abi lahab jadi kanjeng Nabi Muhammad iku dilahirake ono kota Mekah sing omai kanjeng Nabi tempat sing dilahirake kanjeng Nabi kota ni kota Mekah desa ni iku podo bayi karo desa ni Muhammad bin Yusuf sallallahu alaihi kanjeng Nabi disusoni wawarani lahir kan butuh asupan dan bisa langgeng penguripannya kanjeng Nabi Muhammad disusoni yang nyusoni jenengnya suwaibah suwaibah ini buddhae abi lahab abi lahab itu wong kanjeng Nabi padahal abu lahab ini termasuk pahamah ini kanjeng Nabi Muhammad kerungu ngerti ada buddhae sallallahu suwaibah ini awih warta awih khobar kelahirannya kanjeng Nabi suwaibah langsung di merdeka dikongkon nyusoni maring kanjeng Nabi Muhammad yang nyusoni yang nyusoni yang nyusoni suwaibah ini di merdeka nahi ini berkongsi 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 awih khobar tentang kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam baru itu abu lahab tidak mengatakan abu lahab itu pada sampai lahir sangat senang itu yang mau suwaibah dari buddha yang nyusoni di merdeka lawak dewi yang nyusoni kanjeng Nabi berkongsi oleh kabar ada maulite kanjeng Nabi Muhammad langsung manjing nangkupeng kegembiraannya kudu ngungkuli saking abu lah abu lah dan narikannya merdeka buddha itu larangi kaya dini pirang-pirang unto dan awak diwini kannggu memenuhi kebutuhannya maulit nabi itu orang eman-eman ngungkuli kaya dini kaya dini merdeka buddha berus-berus-berus pirang-pirang karena nandakno syukur maring rohmat sengwis diturna ke gusti Allah rupanya kanjeng Nabi Muhammad wakot ruwya abu lahab bakda mautihi finnawum bahkan diriwayatake saksampuni meninggali abu lahab itu orang yang ngimpi tentang ceritanya abu lahab yang nangsa njerone turu fakila lahu mahaluka orang yang ngimpi ngimpi diimpeni abu lahab terus ditakoni abu lahab sampaian saksi tingkai kaya apa keadaannya sampaian kaya apa jawabannya abu lahab napa fakola finnar aku saat ini manggon ono nang njeroneh neroko ila annahu khufifa'anni fikuli laylatil isnen wa amusu mimbaini usbu'aya hataini ma'an wa asyaro biroksi usbu'ayhi abu lahab ngomong aku saat ini manggon ono nang njeroneh roko tapi gusti Allah ngentenga kemarengaku ngeringana kemarengaku setiap malam senen karena kelahirannya kanjeng nabi itu malam senen setiap malam senen abu lahab itu amusu mimbaini usbu'aya hataini ma'an itu bisa ngecep bisa ngecep nang pucu edriji anobah nyuneh dicecep kaya wong lagi nyusu jadi setiap malam senen itu orang diadab karugusti Allah nyesep nyesep apa jenengnya dua jari metubah nyuneh serot serot disesep akhirnya orang orang ngelak mana ya wa anna dalika bii'ta bii'ta ki liswaibata indama basyaratni biwila datin nabi sallallahu alaihi wasallam biirdo ihalahu lah itu kerana apa kok sampean itu bisa oleh keringanan saking gusti Allah pas setiap malam senen jawabannya itu kerana aku merdeka kemareng saubah pas nalikannya sawabah awa khabar tentang kelahirannya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam di merdeka ake orang di merdeka ake bahkan di kongkong nyusuh di maring kanjeng kanjeng nabi lah kelawan barokah mulia ake rosobungah kelahirannya kanjeng nabi abu lahab ikipe oleh keistimewaan tiap malam senen kuih sing diwehna sing di sodakohna maring kanjeng kanjeng nabi rupa nyusoni rupa nyusoni rupa nyusoni swaibah di perintah kongkong nyusoni kala ibnu jazar faizakana hadha abu lahab al kafir aladhi nazalal qur'an bidhamihi juzia bifarahihi laylatam maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam lihat terus abul jazar dawah ini nalikane abu lahab sing wis jelas-jelas kafir jelas-jelas masyur ditampak no ono nang sa'njeroni alqur'an nang alqur'an sampai disebut ke kafirane abu lahab iku bib bisa diwales karugusti Allah goro-goro ngerasa ake bungai abu lahab nalikane kelahirane kanjeng nabi Muhammad fama halul muslim al muwahidi min ummatihi sallallahu alaihi wasallam terus kaya apa tingkai wang muslim tingkai wang muslim sing al muwahid sing ceklan karo tawhid yakin onone gusti Allah siji termasuk dadi golongane umate kanjeng nabi Muhammad yusarrubi maulidihi wa yabdulu mata silu ilaihi qadruhu kaya apa pas nalikane seneng onone mauliti kanjeng nabi seneng onone masrahake kekuatane kanggung rayaake mauliti kanjeng nabi fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam sing dati umate kanjeng nabi ngetokno bondone tanda cinta maring kanjeng nabi sing dati umate kanjeng nabi bungah bungah ngerayake kelahirane kanjeng nabi ngungkuli karo ngerayakno ulang tahunnya anak edwi anak edwi disewakno layos didundangno pirang-pirang lah akhirnya apa ngerti ini perayaan kanjeng nabi dimentokno ole bahagia ole bungah la amri innama yakunu jazauhu minallahil karim ayud ihilahu bifatli hil amim jan natin naim nek kok bener-bener wes dadi wong islam umate kanjeng nabi gelem bungah ngadepi kelahirane kanjeng nabi gelam masrahake kekuatane kagut cinta maring kanjeng nabi sing dijawab apa apa ayud hilahu bifatlihi al amim jan natin naim mengko bakal didanjeng ke nang surga neghusti Allah iku nek wong kafir baik oleh keringanan apa maneh nek wis jelas jadi umate kanjeng nabi balesane wis manjeng sur surga nek wis manjeng surga rasak no kenikmatan sak lawas lawas silawas nikmat terus walazala ahlul islam yah tafilu nabi syahri maulidihi alihi salatu wassalam akhirnya no po akhirnya penduduk islam mau podo berbondong-bondong setiap wulan kelahirane kanjeng nabi podo berbondong-bondong kumpul dari siji wayak malu nalu walaim ono sing ngelakoni walimah walimah ono sing ngadakno perkampung ono sing ngadakno per RW ono sing ngadakno per masjid ono sing ngadakno permusolah bahkan ono sing ngadakno per rumah diwi-dwi diadakno walimah walimah nyambut kelahirane kanjeng nabi wayata soddaku nabi anwais soddakot bahkan ono sing soddakoh ono sing ngirim wedus ono sing ngirim duit ono sing ngirim buah kan gua apa memeriahkan pembacaan maulidi kanjeng nabi Muhammad wayut hiru nasurur waya zidu nafil mabharot bahkan ditampak no rasa bungai orang kok melu maulidi kanjeng nabi tapi raini mbesengut he melu maulid raini jengkel padahal kok melu maulid dikongkon yut hiru nasurur sing bahagia sing seneng karena lagi diwajakno riwayat di kanjeng nabi Muhammad karena menghormati kelahiran di kanjeng nabi Muhammad bahkan ditambah kebagusan kebagusan teko salaman lungo bubar salaman waya tanu nabi kiro ati maulidihil karim wayadharu alihim mim barokatihi kullu fadlin amin sebuah rangkaian ini diwajakno dilakoni setiap-setiap kelahiran di kanjeng nabi sing diharap-harapno sing diharap-harap oleh keberkahan di kanjeng kanjeng nabi ayo raso wiroh raso semangat setiap kerungu ada endi sing diwajakno mauliti kanjeng nabi semangatnya kayo dene wulan robi ul awal teko kabeh walaupun sing ada no iku irma bocah nom nom tapi sing teko kabeh masyarakat supaya nanda ake masyarakat kecintaan karo kanjeng nabi muhammad nekwes nanda ake rasa bungai rasa syukuri bakal oleh keberkahan saking gusti gusti Allah waqaulal alamah Ahmad bin Hajar wa Allahuaklam bisawab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ja'alana allahu wa ayyaku mima yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatah wa ra'afatah Allahumma bihormatihah dan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikina alamin hajihul qawim ija'alamin khairi ummatih wastunna bidheli hurmatih wa sunnah gudang fi zumratih wastamil al-sinatana fi matihi wa nusratih wa ahyina mutabasiki nabi sunatihi wa ta'atih wa abidna alahu bihi wa jama'atih Allahumma tihilna ma'ahu jannata fa'innahu awaluma yadhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa'innahu awaluma yangziluha warhamna yawma yashfa'ulil hula'iki fatarhamuha Allahumma rzukna ziarotahu fi kulisana wa lataj'alna minal ghafilina angka wala'anhu qadrasina Allahumma lataj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima'i taubati dunubah wa sartarta birida'il ma'firati uyubah Allahumma inahu kanama'ana fi sanatil madiyadih wa numana'ahumul qadha wa anil wusul ila misliha fa'la tahrimhum sawaba hadihi lailati wa fadliha Allahumma rahamna iza sinna min ashabi al-kubur wa wafikna li amalun solih ya bekasanahu ala mamma ridhul Allahumma aj'alna li ala'ika al-zakirin wa li na'ma'ika syakirin wa li yaumilika'ika minal-zakirin wa ahina bitu'atika masyugulin wa iza tawafaitana fatawafana wa ira maftunina wa lamahdulin wahtimlana mingga bihori ajma'in Allahumma kfina syaradzalimin waj'alna min fitnati hadihi dunya salimin Allahumma aj'alhadar rasulal karima lana syafi'a wa rizukna bihi yawmal kiamati maqaman rafi'a Allahumma s'kina minhawdi nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syarbatan lanadma'ubadaha abada wahsurnatah taliwa'ihi goda Allahumma ufirlana bihi wali abaina wali umahatina wali masyaihinna wali muallimin wadzabila hukuki alaina 신j Kinul wa yina kemijibu da'awat wa fedaiba Allahumma assada usadina ahwa'ala wa rahman jakshan wa tantang Al-Fatihah 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 Al-Fatihah